Terima kasih telah mengikuti Kuliah Geologi Air Tanah. Kelas ini diampu oleh saya sendiri, Desabta Erwin Irawan, dan Bapak Denny Juanda, Uradim Anjar. Kuliah ini, atau modul pertama ini, akan terdiri dari tiga segmen. Yang pertama adalah segmen tentang kuliah, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan kuliah ini. Yang kedua tentang bumi, serta yang ketiga adalah tentang skala waktu geologi. Yang pertama adalah tentang kuliah. Slide nomor empat menjelaskan tujuan dari kuliah ini. Yang pertama adalah mengenalkan bumi, komponen keteraturannya dan ketidakteraturannya, mengenalkan komponen air secara umum, dan mengenalkan komponen air tanah secara lebih rinci. Kuliah ini terdiri dari tiga modul yang dibagi menjadi 14 modul. Masing-masing modul, sepanjang maksimum 15 menit, akan dibagi menjadi tiga segmen video ajar. Masing-masing lima menit. Masing-masing segmen akan tersedia dalam format video dan audio podcast. Materi kuliah ini, tautan kanal YouTube, podcast, tautan blog kuliah, serta material pendukung lainnya akan dituliskan di kotak deskripsi. Inti sari dari kuliah ini terdiri dari tiga komponen, yakni komponen tentang bumi itu sendiri, yaitu terdiri dari komponen batuan, ritologi, komponen perlapisan batuan, atau sedimentologi, dan komponen geologi struktur. Yang kedua adalah komponen air atau hidrosfer, terdiri dari siklus, dan komponen-komponen yang terlibat di dalam. Yang ketiga adalah tentang air tanah, yaitu terdiri dari aspek geologi yang menjadi pengendali utamanya, konsep cekungan hidrogeologi, dan yang terakhir adalah bagaimana pengelolaannya. Ilmu tentang geologi air tanah ini merupakan kombinasi dari dua bidang keilmuan, yaitu yang pertama adalah geologi, dan yang kedua adalah hidrologi. Beberapa konsensus kuliah daring yang akan kita laksanakan kali ini adalah, yang pertama, Anda bisa menonton video kapanpun sesuai dengan waktu Anda masing-masing. Anda diharapkan menonton seluruh video atau podcast sebagai pengganti kewajiban hadir di dalam kelas. Kami percaya Anda akan melakukan itu. Materi video dan audio akan dibuat dengan durasi yang sependek mungkin untuk menghemat kuota Anda. Bagi Anda dengan kuota data minimum, kami sarankan mendengarkan versi audio podcast yang ukurannya lebih kecil. Berikutnya adalah, di setiap modul akan disediakan tautan berkas Google Docs untuk tanya-jawab. Anda di dalam dan di luar lingkup jam kuliah dapat mengetikkan pertanyaan, masukan, dan pendapat di file tersebut secara bebas. Kami akan berupaya merespon seluruh pertanyaan dan masukan yang Anda ketik di dalam file tersebut. Ujian terdiri dari UTS dan UAS berarti pepilihan ganda yang akan kami lakukan melalui Google Forms. Proporsi penilaian akan mengikuti kondisi nilai rata-rata di setiap ujian. Selain beberapa material utama dan pendukung yang kami sampaikan, Anda bebas mencari sumber ujukan lain yang kredibel. Karena ini adalah kuliah daring, maka kami percaya Anda akan berlaku jujur dalam pengerjaan ujian. Seluruh materi kuliah ini berlisensi bebas pakai atau Creative Commons Public Domain. Karena itu kami berupaya keras untuk hanya menggunakan gambar, tabel, dan materi lainnya dengan lisensi bebas pakai. Ini tidak mudah ternyata. Akhir dari segmen satu, kuliah ini adalah tentang bumi dan komponen air di dalamnya. Sistem hidrogeologi yang akan dijelaskan terdiri dari komponen geologi dan komponen fluida. Yang terakhir, metode kuliah ini mengutamakan kebebasan yang bertanggung jawab, kreativitas, dan kejujuran dari para pesatanya. Terima kasih. Selamat pagi.